Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita semua tentu tidak asing dengan teknologi digital Tapi tahukah anda apa yang dimaksudkan dengan teknologi digital itu sebenarnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak materi ini sampai selesai Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Teknologi adalah segala sarana yang digunakan untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia Sedangkan kata digital mengacu pada penggunaan bilangan 0 dan 1 Atau yang sering disebut dengan bilangan binar dalam sistem sinyal yang digunakan Dengan demikian, teknologi komunikasi digital adalah teknologi yang menggunakan basis sinyal elektrik komputer Dalam programnya, sinyal digital bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan binar Bilangan binar ini akan membentuk kode yang mempresentasikan suatu informasi Kemudian kode-kode ini yang kemudian akan diolah Salah satunya menggunakan komputer Sebelum teknologi digital berkembang pesat, maka kita mengenal teknologi analog Apa sebenarnya perbedaan antara teknologi analog dan teknologi digital? Teknologi analog biasanya cenderung menggunakan alat dengan program yang sederhana Seperti alat ukur analog Kelemahannya sistem teknologi ini biasanya terletak pada ketelitiannya Dibanding sistem digital, teknologi analog berjalan lebih lambat Hal ini sangat wajar mengingat teknologi digital merupakan pengembangan dari teknologi analog Sekarang marilah kita runtut bagaimana perkembangan teknologi digital Mulai dari awal sampai saat ini Menurut catatan sejarahnya, komputer generasi pertama diperkenalkan pada tahun 1946 Dengan nama ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer Oleh John Mowgli dan John Eckert Komputer pertama tersebut dibangun dan dibuat dari 18.800 tabung vakum kaca Dan komputer generasi pertama ini memiliki bobot 30 ton Mau tahu berapa panjang dan tingginya? Ya, panjangnya 30 meter dan tingginya 2,4 meter Ya, bisa kita bayangkan ya Panjangnya 1,4 dari panjang lapangan sepak bola Dan mau tahu daya listrik yang digunakan berapa? 174 kilowatt Komputer ini digunakan sama masa perang tahun 1955 Selanjutnya, tahun 1960-an Amerika mengenalkan komputer generasi terbaru Yang menggunakan transistor Sehingga komponennya tidak mudah panas dan lebih ringkas dari komputer generasi pertama Dan tahun 1964 ribuan transistor disatukan dalam sebuah integrated circuit atau IC Yang kemudian menjadi ciri khas komputer generasi ketiga Selanjutnya pada tahun 1971 Intel Corp mengembangkan pemadatan ribuan IC dalam sebuah chip yang disebut mikroprosesor Kemudian menjadi komputer generasi keempat lebih ringkas lagi Mikroresor Yang kemudian menjadi awal kelahiran dari personal komputer atau PC Selanjutnya, berkembang seri Pentium Saat memasuki era tersebut Kita memasuki era kecerdasan buatan atau AI Dan pemrosesan yang lebih cepat dari sebelumnya Bahkan saat ini tengah dikembangkan bagaimana mesin dapat mengolah data dan informasi Sebagai manusia dapat berpikir Dan inilah yang disebut dengan generasi kelima Yaitu yang ada saat ini Pada generasi selanjutnya Lahirlah WWW World Wide Web Yaitu suatu media yang bekerja pada teknologi jaringan Dengan mengumpulkan data Baik gambar, video, maupun teks pada sebuah server Yang kemudian dapat diakses oleh setiap orang dari belahan dunia Manapun dengan menggunakan aplikasi yang disebut dengan browser WWW memanfaatkan jaringan internet dan dokumen yang dapat diakses Dan kebanyakan ditulis dalam bahasa HTML Hypertext Mark Language Ide penggunaan HTML dan WWW Tidak dapat lepas dari sejarah perkembangan komputer Sebagai perangkat keras yang digunakan Di alih ide yang disampaikan oleh Valmenar Bus Pada tahun 1945 Yang mengusulkan sistem Sehingga dapat menyimpan informasi Untuk digunakan di masa yang akan datang Tim Berners-Lee Kemudian mengembangkan Penggunaan HTML HTTP Dan URL pada tahun 1989 Hingga 1991 Dengan adanya perkembangan teknologi digital Maka muncul istilah Jejaring sosial Jejaring sosial atau media sosial sendiri Dianggap sebagai salah satu komunikasi berbasis internet Setelah internet mulai digunakan pada tahun 1970-an Dan 1978 Media sosial pertama tercipta Pada tahun 1978 itu Yakni bulletin port system Setelah WWW Setelah WWW digunakan Luas pada tahun 1995 Orang mulai membuat situs pribadi Dan berkomunikasi aktif melalui internet Di masa inilah Jejaring sosial semakin berkembang besar Pada tanggal 10 Juni Kemudian ditetapkan sebagai hari media sosial Di bagian akhir dari segelas informasi tentang teknologi digital ini Mari kita simak kelebihan dan kekurangan dari teknologi digital Ada pun kelebihannya adalah Yang pertama Pada saat transmisi dapat tetap utuh Kemudian yang kedua Sistem komunikasi dapat berlangsung secara fleksibel Sehingga tidak bergantung pada jarak Yang ketiga Sangat efisien Biaya Dan yang keempat Peralatan pada teknologi digital cenderung lebih stabil Praktis Dengan ukuran lebih kecil Dan memiliki daya tahan yang lebih baik Sedangkan yang kelima Dengan hanya stasiun Pengulang atau repeater stasiun Maka noise atau gangguan Yang berupa cuaca buruk dapat diminimalisir Selanjutnya yang keenam Keuntungannya adalah Tersedianya kapasitas transmisi yang besar Sedangkan yang ketujuh Berbagai informasi dapat dihantarkan dalam sebuah jaringan tunggal Melalui Integrated Service Digital Network atau ISDN Ada pun kekurangan dari teknologi digital adalah Yang pertama Pada proses Digitalisasi informasi dapat terjadi kesalahan Karena tidak Compatible-nya Satu alat dengan alat yang lain Yang kedua Teknologi analog Yang masih mendominasi Misalnya Dalam hal komunikasi Karena dibuat alat analog digital Converter atau ARDC Dan digital analog converter Atau DAC Kekurangan yang ketiga Biaya awal untuk mengadaptasi peralatan analog menjadi digital Yang sangat mahal Misalnya untuk mengubah televisi dan radio Untuk mengetahui sejauh mana Kemampuan Anda di dalam menyimak informasi ini Maka silakan jawab soal berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah informasi singkat tentang teknologi digital ini kami sampaikan Terima kasih Anda telah menyimak informasinya sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!